Halo pemirsa selamat pagi mungkin orang lain masih baru bangun tidur kita udah start make up tepat-tepat jam 3.30 saya mau jalan ke airport pesawatnya pagi banget kita tidur lain, mudah-mudahan kita sampai di Medan dengan selamat bismillah inilah kisah sehari bersama sang diva Chris Dayanti di kota Medan Sumatera Utara sejak subuh sudah berangkat sendiri ke Bandara Soekarno-Hota Jakarta dan setibanya di Bandara Kuala Namu Medan penyanyi yang akrab di sapa KD ini langsung disambut para fans dan segera menuju ke salah satu hotel demi menghibur ratusan fans yang telah menanti gara-gara inilah KD pun tak sempat beristirahat tiba di hotel KD langsung berganti busana dan bergegas menuju panggung acara yang mengejutkan, usai bernyanyi dan berjoget bersama ibu-ibu di hotel istri Raul Lemos ini langsung ganti busana panggung lantaran harus mengisi satu lagi acara di salah satu pusat belanja dan lautan fans pun telah menanti KD yang menariknya lagi, di dua penampilannya KD tampil dalam balutan busana hijab maka seperti inilah heboh dan serunya penampilan sang diva saat menghibur para fans di kota Medan yang direkam eksklusif tim Intense berikut ini kalau sekarang sudah di Kuala Namu Medan Alhamdulillah walaupun delay satu jam selamat, itu yang terpenting dan sepertinya kita dikejar waktu kita langsung ke venue ketemu lagi kita lagi bersiapkan mau opening kita buka nomor semua disana sini ya kita kebawa ke luar suasana ini dia kristal grati selamat pagi ke selanjutnya selamat pagi ke selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya untuk lulusan sekarang pada sore hari ini Kalau ada yang masih ingat lagu ini ya Menghitung hari Dari demi-dari Masa kun nanti Apa yang ada Pergi saja cintamu Biasa tahu adanya Medan memang oke Kalau acara event yang memang terbuka Gini kan peluang orang untuk datang dan menemui Bintangnya atau idolanya Itu kan pasti besar gitu ya Jadi memang rata-rata yang jual tiket itu adalah penonton saya yang sesungguhnya Saya sangat menghargai penonton saya yang sesungguhnya Yang memang sudah susah payah Apalagi sampai mengeluarkan budget khusus untuk menyaksikan saya Senang banget, orangnya cantik Baik hati Suaranya bagus Sering saya ngeliat akun tambahnya Dan ibu kadi Sekarang selain saya harus kontrol suara saya Kaki saya juga harus siap ancang-ancang kuda-kuda Karena apa? Dorong-dorong gitu ya Mau dokter Mau Mau Ibu rumah tangga Semua Semua Manusia biasa yang perlu selfie Atau belki Nah Jangan salahkan Ini momennya Tapi salahkan memang Gadgetnya semakin canggih Coba ya Gadget yang semakin bagus untuk memotret Pasti paling lari sekarang gitu Jadi Saya juga kadang senang Kadang saya di-tag Mereka yang fans yang mengabadikan Foto bersama saya Terus di-tag ke sosmed saya Saya senang Keseruan sehari bersama KD di kota Medan belum berakhir Usai mengisi acara dan menghibur para fans KD pun meluncur bersama rombongan Untuk menikmati durian khas Medan Meski KD sendiri tengah menjalani program diet Selain itu disela-sela padatnya kegiatan di kota Medan KD tak lupa menyempatkan waktu untuk mengontrol Kedua buah hatinya Amora dan Kellen Yang berada di Jakarta lewat video call Lantas seperti apa keseruan KD Saat menikmati durian khas Medan Jadi memang kalau saya Kewesnya yang kecil-kecil Ini Ini jadi Kita masih program diet Tapi mau maklum ya Lalu sekarang Bukan ya Ayo, ayo Enak nih Mal, mal Gila part ini ya Hajar besok pagi Kak Kakak dibeliin cici itu loh Baju lembalu, eh apa Mermid Baju mermid, baju mermid Kak, nanti Mami telepon lagi ya Mereka ngomongnya udah Udah take talk ya Jadi Lucu Terus Ngomongin Kok lama amat sih Cepet dong Gitu Eh Amora, Amora Amora Matanya gimana matanya 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 gimana matanya Gak kelihatan lah Mami mukanya Amora Amora Mami sudah di airport ya Mami sudah di airport Adiknya mana? Where's Callen? Disengaja, disengaja Iya, iya, digituin lagi Sama Oma, halo Eh, Mama 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 Oma, mana Oma? Enggak, yaudah sama Amora Cep, cep, cep Hai, Callen Nanti bobek sama Callen Boy, mana Boy? Boy Kenapa ini cantik ya? Tidak kayak gini Pake geludung ya Ya Cantik gak? Cantik Cantik sekali Terima kasih, kem Waktunya fleksibel Dan untuk mereka Ada benefitnya Kota-kotanya Pasti saya bawa Tapi kalau kayak gini Pulang pergi Terus saya bawa Cuma nunggu di hotel Hal gitu kan kasihan Karena anak-anak kan udah Sangat-sangat tau Main Outing Gak mau Disekap Jadi Mereka rata-rata Kayak misalkan di Bali Baru saya bawa Atau misalkan di Jogja Oke, kita ke museum Atau ke Candi Jadi yang Misalnya Bukan berarti di Kota Medan ini Gak ada sesuatu Tapi kan karena waktu Yang gak efisien Untuk saya bawa Anak-anak pasti Lady-nya juga gak hijin Kisah sehari bersama KD di Kota Medan Tak hanya tentang penampilan di atas panggung Serta makan durian Kisah menarik lainnya tentunya Tentang busana hijab yang dikenakan KD Sepanjang mengisi acara di Kota Medan Ya, busana hijab KD sebagai penanda Kalau sang diva Memang tengah menekuni bisnis fashion Khususnya fashion hijab Lantas benarkah selain berbisnis hijab KD pun memang ingin mengenakan hijab Benarkah busana panggung ini Sebagai langkah awal KD Untuk memulai mengenakan hijab Bisnis baju muslim memang sedang hype Sedang-sedang-sedang Apa, tinggi sekali permintaannya Tapi kita bukan semata-mata ikut Trend atau fashionnya Tapi kita Memberikan Siarnya dan ibadahnya disini Bahwa Kita ingin membuat semua wanita muslim Tampil dengan pilihan baju berbusana muslim yang lain KD yang memberi support saya sih ya Lahir batin tuh Jadi aku bilang bahwa Kita harus punya sense of view Ya Malaupun kita hanya semata-mata bisnis Tapi kita punya misi dan visi Dan kesukaan-kesukaan yang hampir sama Ya Yanti dan anak-anak Men-support untuk bisa jadi model kita Di Catwalk Jadi mohon doa aja Semoga bisnis yang kita rintis berdua Yanti ya Sukses Dari tahun 98 Memang saya sudah terbiasa pakai hijab Karena saya main sinetron muslim Mohon petunjuk Allah aja Nanti arahnya mau bagaimana Kalau buat saya Cantik hati Cantik rupa Itu harus seimbang Ini memang belum Belum saatnya Halo Bermirsa Terima kasih Sudah mengikuti ujianan saya Sehari bersama Chris Dayanti Aduh Mudah-mudahan Dari tayangan ini Ada manfaat yang baik Untuk kita semuanya Terima kasih Sudah mengikuti ujianan saya Jika KD seru-seruan di Kota Medan Lain cerita dari lokasi syuting anak jalanan Saat Fatir pemeran Abah Rama Beratraksi skateboard Di sela-sela syuting Lantas benarkah Fatir Sampai terjatuh Saat mencoba unjuk kebolehan Benarkah selain skateboard Suami Vera Feriska ini Menyukai beragam olahraga ekstrim Yang menantang lainnya Beranjak dari keseruan KD Ketika berada di Medan Maka inilah Kisah dari Fatir Muhtar Saat terjatuh Ketika bermain skateboard Lalu seperti apa Keseruan Fatir Saat bermain skateboard Di sela-sela syuting Benarkah Selain skateboard Fatir juga Menyukai olahraga-olahraga ekstrim lainnya Yang memacu adrenal